Sebuah bukit setinggi 100 meter di kampung Cicapeli, Desa Kidang, Pananjung, Kecematan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Longsor pada Senin malam. Akibat peristiwa tersebut, dua bangunan rumah dan sebuah masjid rata dengan tanah. Dan sementara dua rumah lainnya mengalami rusak parah akibat longsor. Seperti inilah kondisi kampung Cicapeli, RW 6, Desa Kidang, Pananjung, Kecematan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, pasca terjadinya longsor sebuah bukit pada Senin malam. Bukit setinggi 100 meter tersebut longsor, diduga akibat kondisi tanah yang labil disertai hujan deras. Akibat peristiwa tersebut, dua bangunan rumah dan sebuah masjid rata dengan tanah. Sementara dua rumah lainnya mengalami rusak parah. Longsor juga telah memutus akses jalan warga. Kini ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat saudaranya yang lebih aman. Untuk sementara waktu, lantaran dikhawatirkan terjadinya longsor susulan. Menurut korban Iding, longsor yang terjadi saat ini sebelumnya sudah ditandai dengan adanya longsoran kecil. Longsor tersebut telah menyebabkan rumah dan seluruh harta bandar lenyap tertimbun tanah. Kalau biasa kalau rumah saya kan terus kelongsoran, dari kemarin juga saya itu lagi lihat itu perasaan nggak enak gitu ya. Langsung itu mah langsung longsor. Kalau rumah saya mah jam 7, longsornya. Di lokasi RT 05 yang paling parah. Desa bidang Pananyung RW 06 ini, kejadian musibahnya yang paling berat di RT 05 yang paling berat. Keadaan, tiap RT juga ada, tiap RT juga di lokasi RW 06. Kini warga memilih untuk mengungsi dan menyelamatkan barang-barang berharganya, lantaran khawatir terjadinya longsor susulan. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah lantaran hingga saat ini belum ada bantuan.